Bahaya stunting mengancam anak-anak dan bangsa kita Hampir 9 juta atau lebih dari sepertiga balita Indonesia mengalami stunting Di Asia Tenggara, hanya Laos, Kamboja, dan Timur Leste yang memiliki angka stunting lebih tinggi dari Indonesia Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Asuk Mawati, saya nutrisoris di Peskemas Gunung Putri Ada pun inovasi saya adalah serbu ceting nasi, senin rabu juga stunting dengan edukasi Ada pun latar belakang dari inovasi saya, secara nasional masalah stunting di Indonesia tergolong kronis Di mana prevalensi stunting masih di atas 20% di tahun 2019 Peskemas Gunung Putri dalam upayanya membantu pemerintah dalam menurunkan angka stunting Yaitu memberikan edukasi secara berkesinambungan Di mana setiap hari Senin kita memberikan edukasi kepada ibu hamil yang datang ke Poli KIA Tentang seribu hari pertama kehidupan Dan untuk hari Rabu kita mengadakan edukasi di luar gedung di wilayah kerja Peskemas Gunung Putri Ada pun manfaat dari inovasi saya adalah Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ibu Khususnya ibu hamil dalam mencegah stunting di seribu hari pertama kehidupan bagi anaknya Yang kedua, terbentuknya kelompok pendukung ASI di tiap-tiap desa di wilayah kerja Peskemas Gunung Putri Wabillahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!